Kenapa saya meminta musawarah ini jangan teruskan? Karena sudah melanggar peraturan gubernur itu sejak awal. Banyak sekali pelenggarannya. Maaf teman-teman yang setuju. Saya bukan menolak musawarah diselenggarakan. Saya menolak musawarah yang diselenggarakan yang sekarang ini. Karena musawarah yang diselenggarakan sekarang ini. Melanggar banyak sekali aturan dalam peraturan gubernur itu. Sejak pembentukan panitia saja sudah menyalahkan. Taukah tuan-tuan panitia pengarah itu pada awalnya 11 orang. Lalu kemudian di perjalanan bertambah ke 4 menjadi 15 setelah kita protes. Tidak banyak kawan-kawan yang tahu ini saya kira. Lalu kawan-kawan tahukah di antara panitia pengarah itu ada yang bukan pegiat kesenian? Ada yang bukan pegiat kesenian tapi masuk sebagai panitia pengarah. Berkupelarang itu tidak dilanggar saja. Yang bisa ditunjukkan siapa? Tidak usah saya butuhkan. Siapa yang merasa bukan pegiat kesenian di dalam panitia pengarah itu? Katanya ada seorang ahli hukum. Siapa namanya? Dia membahas persoalan-persoalan kebudayaan di antara hukum. Dia bukan pegiat kesenian. Jelas. Pegiat kesenian rumusannya sangat jelas diperkupel itu. Eksplisif. Ata kurinya bukan pegiat kesenian. Dan dia tidak berhak menjadi bagian dari panitia pengarah. Kok masuk sebagai panitia pengarah? Dari proses itu sudah salah. Orangnya siapa ada di sini suruh keluar aja kayak tadi. Lo enggak. Gak cukup disuruh keluar, Muliwan. Ya, baik. Karena itu. Boleh aja, order. Cepungin aja, Pak. Boleh, saya lupa. Oke, saya lupa namanya. Oke, point of order. Silahkan. Oke, point of order. Silahkan. Kita ada begitu banyak orang di sini. Bung Ari, dengan segala hormat. Kalau Anda tahu orangnya, sebutkan saja. Oke, oke. Sebentar. Namanya saya lupa. Tapi saya sebut aja yang saya tahu, panitia pengarah. Ya, di luar itu. Kalau ada nama. Coba disebutkan siapa-siapa panitia pengarah. Maaf, saya masih point of order. Ya. Jadi ini masih point of order. Silahkan Anda duduk dulu. Ya. Kesalahan kedua, kita tidak sedang membangun opini. Kita ingin sebuah realitas. Kalau memang itu melanggar pergub nomor empat, katakan pasal berapa, ayat berapa. Dan kalau memang itu sebuah pelanggaran, buktikan juga dong. Ini tempat kita untuk menyatakan sesuatu yang benar dan tidak benar. Di musawara ini. Apalagi ini musawara, para pegiat kesenian. Jadi itu saja point of order dari saya. Terima kasih. Oke, silahkan. Musawara ini, tata tertib dibuat oleh panitia pengarah, tentu tata tertib itu adalah hukum tersendiri dalam musawara. Kenapa? Tidak boleh jika ada orang ahli hukum terlibat sebagai panitia pengarah. Dasarnya apa? Kalaupun memang dia adalah seorang pengajaran atau ahli hukum, kalau dia pemerhati kesenian dan punya rasa peduli kepedosan, salahnya apa? Apakah mengatur hal seperti itu? Jelaskan. Kalau tidak bisa menjelaskan, tolong diam, musawara lanjutkan. Oke, kalau gitu saya mengambil keputusan. Musawara lanjutkan. Sebentar, sebentar. Saya mau jelaskan. Tadi di minta, ya. Tadi minta. Saya jelaskan sekarang. Jadi, Pak Ari, silahkan duduk dulu. Sebentar. Jadi, kita sudah sepakat. Kita sudah sepakat. Sebentar, sebentar. Ini perlu hormatin juga kawan-kawan peserta yang lain. Ini bukan bangkung Anda sendiri untuk mengoceh di ruangan ini. Saya bacakan. Tadi ini minta. Saya bacakan. Supaya saya tidak dituduh ngarang, ya. Saya bacakan ini. Ya. Pasal 1 ayat 8. Ya. Dan 9. Kalau tidak. Kalau tidak. Sudah keluar. Sudah keluar. Sudah keluar. Ada aturannya ini? Ya, aturannya masih atur. Bisa dong. Musyawara ini diselenggarakan? Kita. Ya, di musyawara ini diselenggarakan? Musyawara ini akan membahas. Akan membahas juga karena peraturan gubernur itu juga harus disempurnakan. Soal itu disempurnakan itu soal lain. Tapi ini pasti berlaku sekarang dan ini yang memberikan mandat ke... Bu Mari. Kita hormatin dulu forum musyawara yang tertinggi ini. Ini bukan panggung Anda sendiri. Banyak kawan-kawan juga. Oh iya. Saya yang tidak bisa bilang panggung. Cukup duduk. Gitu loh. Apa pun nonton? Silahkan. Ya. Silahkan juga. Biar kita teman-teman. Yuk duduk dulu. Ini harus dibaca. Supaya jelas. Saya ada pertanyaan buat apa bang? Supaya kita clear semua. Pergub 4 2020. Apakah abang terlibat penyusun? Oh iya. Oke clear. DKJ tidak dilibatkan ketika dalam penyusunan pergub itu. Kok bisa? Kok bisa? Ya. Data sekretaria dan saya ada di periode itu bahwa tidak ada bukti undangan. Tidak ada bukti ada rapat-rapat terkait pembahasan pergub 4 2020. Sebuah pergub dalam pergub 112 tahun 2012 tentang tata cara penyusunan Rodak Hukum Daerah harus ada salah satu syaratnya naskah akademik. Ada nggak naskah akademiknya? Tidak ada. Jadi pertanggung jawaban terhadap pergub ini apa? Pertanyaan saya. Tidak ada. Itu tujangan tanya saya. Oh Anda kan? Anda kan sebagai ini. Saya sebagai penyusun pergub. Saya terlibat menyusun pergub itu ditugaskan oleh gubernur. Atas dasar apa Anda yang dipilih? Tidak tahu saya tanya gubernur. Jangan tanya saya. Apakah Anda minta ke gubernur? Saya tidak pernah minta. yang benar. Apakah Bung Nanton? Taruh undang-undang juga Bung Nantali. Abang, Abang. Abang sebaiknya. Abang selesai aja. Abang keluar. Abang keluar. Saya diundang. Apakah Bung Nanton? Abang keluar. Abang keluar. Abang sudah menyatakan Tidak ingin Tidak ingin Musyawarani dilanjutkan. Ya sudah Jangan ada di ruang ini. Jelas. Saya Tidak ingin dilanjutkan. Saya masih berhak Oh tidak? Buat apa Anda disini Untuk membatalkan Musyawarani? Anda lebih keluar. Lo enggak bisa. Abang kan sudah menolak Bang dari kemarin Bang. Saya persilakan Dengan hormat Sebagai abang Silakan keluar. Apakah Abang masih Saya bertanya Sekali terakhir. Masih punya martabat diri Kalau Anda punya martabat diri Anda menggunakan Akal Anda Untuk menyatakan Anda sudah ngomong Kita mengundang Tapi abang membatalkan Abang membuat petisi Untuk membukuhkan Dekajanan seberapa jam Pertanggung jawabannya Betul Apa ini tuh? Saya tanya pertanyaan Pertanggung jawabannya Bung Nanton 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 Mari kita hormati yang lain Tolong Mari kita hormati yang lain Sebagai ketua Kedemir Jakarta Sebagai orang tua Saya mungkin Dantara kalian semua Paling dulu Masuk tim sini Tolong dipandang Tolong sedikit dipandang Jangan bertengkar Jangan emosi Tolong Sekali lagi tolong Selamatkan Nama Seniman Selamatkan Nama Seniman Terima kasih Saya serahkan kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih